Intro Prabowo Korban Reformasi Ditulis oleh Zheng Wei Jian Kepada Sydney Morning Herald George Soros mengatakan If there was ever a man who would fit the stereotype of the studio, Flutocratic, Bolshevik Zionist World Conspirator, It Is Me Dia mirip Trotsky's paradigmanya One World Government, Soros and the Trots are pro-globalization and anti-globalization at once Bersama Jeffrey Sachs, Perdana Menteri Inggris Margaret Tector, Romano Prodi, dan IMF Soros merilis policy, shock therapy, dan berhasil membubarkan Soviet Union Di Asia, tangan-tangan Soros nyatanya menggerakkan pemberontakan Tibetan Bro Dalai Lama Dia cashier Steve Jolly, komandan fire lift militan Thor Skis yang ikut serta dalam aksi demonstrasi di Tiananmen Square tahun 1989 Komunis runtuh tahun 1991 The End of Cold War Dunia Multipolar Free Market sepenuhnya beroperasi di Europa Civil Union selesai Soros mulai memusatkan perhatian ke Asia Tenggara Presiden Soeharto target utama Dia terlalu lunak dengan memberi ruang bagi junta militer Burma masuk ASEAN Sedangkan saat itu Soros sedang mengolah Burma Mahathir Mohamad berpendapat Soft Transition Paling tepat bagi Burma Liberal Demokrasi Bukan segalanya Those in line dengan Pak Hartol Agenda Soros adalah Open Conspiracy Karya HG Wells Melalui Open Society Foundation Soros memugar diri Sebagai The Human Rights Mafia Soros merupakan Permanent Financier bagi Human Rights Watch Dan Amnesty International Kedua NGO ini merupakan striker Paling nyaring bagi rezim-rezim diktator Keduanya bersama USAID Open Society Foundation Dan Agent CIA Nyamar Indonesianis Jeffrey Winters Beroperasi di Indonesia dan merintis program Menggulingkan Pak Hartol Mereka membiayai membina Dan berhubungan erat dengan Komprador Lokal Figur-figur anti-orde baru PKI New Life Syiah Preman Aktivis dan Gerakan Mahasiswa Tahun 1997 Soros menggoyang Bursa Saham Asia Tenggara Ciptakan badai krisis finansial Mata uang ringgit dan rupiah terjun bebas Mementum terakhir menyingkirkan Pak Hartol Semua elemen binaan Soros Berkolaborasi dengan IMF Dan Presiden Bill Clinton mengakhiri kekuasaan Pak Hartol Dari Camp David Presiden Bill Clinton menelpon Pak Hartol Dan memberi arahan keliru Terima bantuan IMF Jadi Pak Hartol dilaksanakan Bukan karena dia jahat Seperti kata komunis Dia bukan tiran Seperti fitnah pejuang palsu hap Keruntuhan ekonomi 98 bukan salah Pak Hartol Itu permainan global Soros dan ante-antainya Pak Hartol sebagai penganut ekstrim nasionalis Harus disingkirkan karena dia penghalang Utama free trade Dan juga multikulturalisme Yang diusung Soros Gak sampai disitu Semua yang berkaitan dengan Pak Hartol dihabisi Kolaborasi Habibi Wiranto menyingkirkan Lieutenant General Prabowo Sebianto Dari lingkaran kekuasaan Pak Prabowo adalah korban reformasi Sama dengan Pak Hartol Dia dihitamkan Karakternya dibunuh Sudah saatnya Kebenaran dan keadilan diungkap Pak Prabowo bukan dalam kerusuhan Mei 98 Bukan penculik aktivis Kiri Radikal Salahnya cuma satu Tidak mau ikut reformis Menggulingkan Pak Hartol Karena dia adalah Konstitusional General Selamat menikmati